hei hei ketemu lagi dengan Yosimotovlog disini dan hari ini kita akan mengetes sebuah motor dan ini motornya yaitu motor N-Max dan itu motor gue si Sabrina ini motor kepunyaan temen gue yang baru dibeli sekitar sebulan dua bulan lalu kayaknya kalian bisa lihat ini sudah banyak aksesoris yang terpasang ini windshield nya windshield lokal katanya sudah diganti bukan bukan yang asli lalu untuk tuas remnya ini juga merek bikers eh bakers lalu untuk spionnya juga katanya sih merek bikers gue juga ngerti masalah merek-merek lalu untuk shockbacker untuk shockbacker ini sudah pakai YSS keren ya warna merah jadi lebih mencolok dan untuk lampu-lampunya belakang sudah di cutting sticker lalu untuk pemegangan moncengnya sudah di cat hitam juga jadi kelihatan Hai mantap lah pokoknya untuk aksesornya sedikit tapi kelihatan bagus sih gue belum pernah pakai motor nmax sebelumnya jadi kita akan test ride ini yang non-abs ya yang ABS biasanya ada tulisan ABS di sini kalau dilihat-lihat kayak jet ski jet ski darat keren dulu gue hampir beli motor ini gue nggak tahu apakah gue nyesel atau enggak enggak beli motor ini setelah kita lakukan test ride nah ini kunci dari Yamaha nmax dan ini kunci dari Yamaha saber gue Oke si Sabrina agak beda ya Nah nih kunci lubang kuncinya yang apa ini nanti coba-coba lah nih kayaknya tangki bensinnya deh Oh iya bener kan ini tangki bensin uh-oh-oh uh-oh lumayan kayaknya nih hai 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 sekarang kita lihat ada tombol select reset Coba kita Nyalain Kelihatan gak tadi ya Oh jam 3 lagi Sekali lagi gue liatin Sekali lagi ya Sekali lagi gue liatin Anjay keren Oke Bensin penuh jam 3 lebih 5 Dan gue cuma janji sampai jam 4 saja Keren juga Ini kecil gini spionnya keliatan Dari belakang Yuk kita test ride Dan sekarang Gue sudah ada di jalan Bangki Keren rasanya nok Bangkan Pertama kali gue naik motor ini Rasanya Sumpah Keren banget Anjing Kenapa dulu gak beli yang ini aja ya Kampret Ini motornya Lebih besar daripada Vario Tapi gue belum pernah naik yang Vario 150 sih Yang Vario yang di bawahnya maksud gue Dan posisi duduknya Nyaman banget Mungkin karena Joknya yang Lebar mungkin ya Tapi kalau Masalah Empuk Lumayan Kalau lu naik motor ini Lu bisa Taruh Kaki lu di Gini Kayak gini nih Tuh liat Kelihatan gak ya Tuh Atau lu bisa taruh Kalau mau nyantai Rubah Posisi kakimu Apabila Kaki lu capek Kayak gini Kalau gini Kayaknya Nantung ngebut kayaknya Kayak jet ski Sorry gue Maka sendal Sepatu gue rusak Gak ada uang Kayak beli Jadi untuk di motor NMAX ini Untuk Indikator Dari Lampu sendnya Itu ada dua Nih Yang kiri Yang kanan Nah disini Ada jam Jadi biar Lebih Gampang Ngeliatnya Nggak usah Ngeliat tangan lagi Atau jam tangan Gue duduknya Tenggak Enak lah pokoknya Kalau harga Kalau nggak salah sih 26 juta Beda 2,5 atau 3 juta Sama yang Versi ABS Tapi ini aja Udah enak kali Coba kita Bayang-bayang dikit Gampang dikendaliin Wuhu 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 Remnya Pakem Enak Nginggit banget Remnya Ini Remnya Kalau nggak salah sih Keduanya Depan-belakang Cakram Motor NMAX ini Ada Empat varian warna Kalau nggak salah ya Yang pertama Si putih ini Setelah yang putih Warna Hitam Lalu Warna Merah Sama Abu-abu Tapi yang paling Laren sih Yang warna Putih Dan Abu-abu Ini Pakai Riding Di perkotaan Enak banget Loh Kalau Gue Saranin Kalau Lo Pengen Beli Motor Matic Apabila Lo Masih Bingung Antara Vario 150 Atau NMAX Kalau Menurut gue Sekalian Beli NMAX Keliatan Kalau Dibandingkan Vario Lebih Mewah Ini Spionnya Meski Kecil Masih Keliatan Kok Yang Di Belakang Tapi Klaksonnya Kurang Besar Suaranya Masih Kayak Motor Motor Matic Kecil Kalau Saber gue Lebih Gedean Kayak Suaranya Kayak Mobil Hampir Mir-mir Mobil Anjing Motor Matic Oops Motor Matic Enak Banget Emang Dipakai Ngebut Nggak Repot Masukin Gigi Nekan Kopling Ternyata Kalau Dongkraknya Diturunin Langsung Mati Bro Baru Tau Gue Nah Inilah Si Nmax Punya Temen Gue Aksesorisnya Sedikit Cuma Bedanya Cuma Dicat Aja Ini Kan Dulu Asli Abu Abu Jadi Hitam Semua Asik Dah Ya Memang Karena Saking Nyamannya Mungkin Banyak Peminat Jadi Sudah Banyak Yang Maka Nmax Jadi Kelihatan Kayak Ya Sudah Eksklusif Lagi Kayak Dulu Dan Juga Aksesorisnya Oke Lanjutin Dulu Perjalanannya Karena Sebentar lagi Sudah Mau Jong Temen Gue Pulang Oops Oops Ayo kita lihat bagasi Yamaha N-Max hai 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 untuk bagasi dari nmax cuma bisa buka sampai segini aja nggak bisa diangkat lagi buset gede amat dan yang sebenarnya semua ada bagus tapi yang belum gue suka dari nmax lampu belakangnya kurang gimana kayak motor Cina Oke lanjut mungkin segini aja dulu untuk video kali ini untuk tes right dari nmax apabila kalian suka dengan video gue bisa kalian like dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat bisa di-share tolong komen juga dan yang paling penting di subscribe and thank for watching nosi motong kembali disini dan bye bye